Halo DigiYers, kali ini MinSy mau infoin tutorial untuk kamu mengikuti pelatihan self-paced learning. Buat kamu yang belum memiliki akun DTS, pertama-tama, daftar akun Digital Talent Scholarship melalui digitalen.cominfo.go.id dan masukkan kode OTP yang dikirim ke email kamu untuk verifikasi akun. Lengkapi profil, jangan lupa klik validasi data dukcapil agar akun kamu terverifikasi. Pastikan data kamu sudah sesuai, klik checklist box, lalu klik simpan. Bagi kamu yang sebelumnya sudah memiliki akun DTS, jangan lupa lengkapi dan verifikasi profil kamu ya. Klik halaman home, lalu pilih menu micro skill yang berada pada menu bar di sebelah kiri bawah layar. Kamu akan dialihkan ke laman LMS, setelah itu login kembali menggunakan akun DTSmu yang sudah terverifikasi. Setelah login, pilih pelatihan yang ingin kamu ikuti. Kemudian, masukkan enrollment key untuk dapat mengakses pelatihan tersebut. Selamat! Kamu sudah bisa mengakses pelatihan self-pass learning. Perlu diingat, akses pelatihan akan terbuka sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan setelah pelatihan diakses pertama kali. Kamu akan mendapat sertifikat jika menyelesaikan semua materi dan tugas yang ada dalam pelatihannya sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk pelatihan yang memiliki learning path atau terdiri dari lebih dari satu level, kamu baru bisa melanjutkan pelatihan level 2 setelah menyelesaikan level sebelumnya. Contohnya, untuk pelatihan perlindungan data pribadi, kamu baru dapat akses setelah menyelesaikan pelatihan keamanan informasi. Selamat mengerjakan ya di Jiers!